Jeffrey harus menjebak Dimas agar bicara jujur, dan Dimas terpaksa harus mengatakan kalau dia memang diperintah oleh Arjuna Wardana untuk mencelakai Novia. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Jumat 15 September 2023. Nah gini dong, akhirnya semua orang tahu kalau Dimas memang berada di Malang. Jujur aja nih, di beberapa episode belakangan ini kita benar-benar dibikin geram ya sama kelakuan Dimas ini yang tak kunjung ketahuan nih sama Jeffrey, Novia, ataupun yang lainnya. Walaupun di beberapa episode kemarin kita melihat kalau Hakim lah yang bertemu dengan Dimas, tapi sayangnya Hakim ini gak inget nih kalau Dimas ini adalah anak buah dari Arjuna Wardana. Tapi syukurnya di episode kemarin, Dimas dilihat secara langsung oleh Brian, dan Brian pun langsung memanggil Dimas nih. Dan hal ini tentu langsung dibilangin sama Brian ke Daddy-nya. Dan kehadiran Dimas di Malang ini tentu membuat Jeffrey jadi curiga nih guys. Nah apa nih sebenarnya maksud dari kedatangan Dimas untuk ke Malang ini? Dan tentu saja di saat Dimas ketar-ketir karena akhirnya ketahuan oleh Brian dia berada di sana, Membuat Jeffrey langsung menemui Dimas nih guys. Di saat Dimas panik ketakutan dan dia merasa memang akan ditemui oleh Jeffrey. Ternyata benar aja nih, firasatnya selama ini dia akan ketahuan. Dia langsung ditemui oleh Jeffrey waktu itu di restoran. Dan tentunya Jeffrey langsung mengintrogasi Dimas. Tapi Dimas berusaha untuk berbohong nih guys sama Jeffrey dengan mengatakan kalau dia akan menjalani pengobatan di Malang untuk rematiknya. Wah lucu juga ya, kenapa bisa-bisanya Dimas berpikir kalau dia sakit rematik padahal masih muda. Dan hal ini tentu membuat Jeffrey semakin curiga nih dengan perkataan Dimas. Dan dia merasa kalau Dimas ini memang sengaja berbohong kepada Jeffrey. Mimin sih berharap banget ya guys kalau Dimas ini nanti bisa jujur sama Jeffrey. Karena walau bagaimanapun sekarang ya Dimas gak bisa mengelak lagi nih. Kalau nanti Jeffrey mengetahui semuanya tentu Dimas tidak bisa untuk berbohong lagi karena apapun yang dikatakan oleh Dimas itu adalah perkataan yang tidak bisa dipercaya oleh Jeffrey. Jadi Mimin berharap nanti Jeffrey ini bisa berhasil menjebak Dimas untuk berbicara jujur dan menceritakan apa sebenarnya tugas yang diberikan oleh Pak Arjuna Wardana kepada Dimas. Sampai-sampai Dimas harus pergi ke Malang untuk mengintai Jeffrey, Novia, dan Brian. Tapi sayangnya di episode kemarin Jeffrey tentu belum bisa bertindak tegas nih saban Dimas karena memang mungkin saja dia berpikir kalau kebetulan aja nih dia bertemu dengan Dimas di Malang. Dan hal ini tentu tidak bisa membuat Jeffrey semakin menyudutkan Dimas apalagi dia juga gak tau nih Dimas ini masih bekerja dengan papanya atau enggak. Dia pun juga menceritakan kalau memang Dimas lah yang dilihat oleh Brian itu kepada Novia. Dan Novia tentu juga curiga nih karena beberapa hari yang lalu pun dia bertemu dengan Dimas secara tidak sengaja di Malang. Dan hal ini pastinya kalau Jeffrey mengetahui itu semua tentu akan membuat Jeffrey jadi berpikir kalau memang Dimas ini masih ditugaskan oleh Arjuna Wardana hingga saat ini. Apalagi di episode kemarin pun di saat Jeffrey menghubungi Mama Astrid, Mama Astrid juga menceritakan kalau Dimas masih digaji oleh Pak Arjuna Wardana. Tapi Bu Astrid sendiri gak tau nih kerjaan Dimas itu apa. Nah semoga saja ya guys dengan ini semua Jeffrey bisa memecahkan teka-teki kenapa Dimas berada di Malang. Dan semoga saja nanti Jeffrey, Novia bisa menjebak Dimas untuk berkata jujur tentang apa misi Dimas yang sebenarnya sampai-sampai harus pergi mengikuti Novia dan Jeffrey ke Malang. Karena Mama Astrid pun pasti merasa sangat curiga juga nih. Apakah memang Dimas ini dipekerjakan dengan tugas rahasia dari Arjuna Wardana atau gimana? Karena Pak Arjuna Wardana biasanya kan tegas banget ya guys untuk memberikan gaji kepada anak-anak buahnya. Tapi sekarang di saat Dimas tidak bekerja dan digaji tentu membuat Bu Astrid dan Jeffrey jadi bertanya-tanya nih. Sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Pak Arjuna Wardana dan kenapa Arjuna Wardana ini masih saja menggaji Dimas yang tidak tahu pekerjaannya apa. Dan tentu Jeffrey berpikir kalau mungkin saja Dimas ini memang masih dipekerjakan oleh Arjuna Wardana tapi pekerjaannya masih dirahasiakan kepada istri dan anaknya Jeffrey. Mimin sih ya di episode kemarin cukup puas ya guys karena pada akhirnya Jeffrey mengetahui Dimas berada di Malang. Dan tentunya nanti Dimas juga bakalan takut nih untuk mencelakai Novia ke depannya. Karena gerak-gerik Dimas ini pastinya diperhatikan banget oleh Jeffrey dan pasti Jeffrey juga lebih protek nih untuk melindungi istri dan anaknya. Dan pastinya nanti Mimin yakin banget nih kalau Jeffrey ini lebih pintar dan kalau dibilang lebih licik sih Jeffrey sebenarnya nggak licik ya guys. Cuma kalau untuk membela kebenaran Jeffrey pasti akan selalu menang. Dan Mimin yakin nanti Dimas ini pasti akan meminta maaf sama Jeffrey dan mungkin saja dia akan menceritakan tugas dari Arjuna Wardana kepada Jeffrey. Mungkin dia juga akan menceritakan tentang perkataan Michael dan pesan Michael kepada Pak Arjuna. Di mana Michael mengatakan atau memfitnah Novia kembali kalau dia memang disuruh atau sengaja diminta oleh Novia untuk memvideokan adegan kekerasan Arjuna Wardana dan ancaman Arjuna Wardana kepada Mama Esti dan Novia waktu itu. Dan sengaja melaporkan Arjuna Wardana dan sengaja melaporkan Arjuna Wardana atas permintaan Novia. Dan hal inilah yang dipercayai oleh Arjuna Wardana dan membuat Pak Arjuna Wardana jadi memberikan misi yang sangat amat luar biasa kepada Dimas yaitu untuk mencelakai Novia bahkan membuat Novia meninggal dunia. Dan tentu hal ini akan membuat Jeffrey semakin sakit hati kepada Michael dan mungkin saja nanti Jeffrey akan secepat kilat untuk mengurus laporan terhadap Michael atas penyadapan yang sudah dilakukan oleh Michael. Kemudian Jeffrey pun pasti akan menemui papanya untuk meluruskan semuanya. Nah sekarang ini ya tergantung Michaelnya nih guys tapi sayang Michael ini sedang kabur ya dan gak tau nih dia keberadaannya dimana sekarang. Mimin sih yakin banget nih kalau nanti Michael ditemukan tentu semua akan terjawab sudah dan Michael siap-siap nih untuk menjadi teman Arjuna Wardana di Jeruji Besi. Ya walau bagaimanapun nanti ya cukup deg-degan juga ya orang-orang jahat aja nih yang berada di Jeruji Besi seperti Arjuna dan Michael. Tapi Mimin berharap dulu nih kalau Michael ini dibalas kejahatannya oleh Arjuna Wardana. Karena walau bagaimanapun sekarang Arjuna Wardana pasti merasa akan merasa sangat amat bodoh bisa dipermainkan oleh ucapan dari Michael. Tapi ya salah Arjuna Wardana juga nih bisa-bisanya percaya sama orang yang sudah mengadu domba dirinya dengan menantunya sendiri. Dan semoga saja setelah ini Dimas ya Dimas ini harus bisa menjadi anak buah yang baik nih. Ya mungkin Mimin merasa kalau Dimas ini selalu mengikuti kemauan Arjuna Wardana ya karena dia bekerja dengan Arjuna Wardana ya guys. Dan otak dari Arjuna Wardana ini ya emang agak sengklek nih. Walau bagaimanapun Arjuna Wardana ini emang gampang sekali tersulut emosi. Ditambah lagi dia gak mau banget disudutkan sendiri. Tapi inti dari semuanya Michael ini harus tertangkap dan benar-benar harus diadili seadil-adilnya nih. Karena walau bagaimanapun Novia memang sangat amat di fitnah banget nih guys. Sampai-sampai nyawa Novia pun akan menjadi korban jika emang Arjuna Wardana ini percaya dengan omongan dari Michael. Dan Jeffrey jika tidak menemukan bukti ya tentunya Arjuna akan melakukan hal yang lebih parah lagi. Bisa jadi Arjuna akan benar-benar mencari cara untuk bisa menghabisi nyawa Novia. Udah gak sabar banget ya? Nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.